Cuman sayang ya di Wuh Kayak gini nih guys tuh Tuh Ini takut robo ya Ini kehujanan Kepanasan Tapi tetap Berdiri kokoh Ini apa kamar atau apa? Ini masuk Tapi kalau rumah Dari tanah liat ini Kayaknya ini ya bui Adem Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Semuanya vlog saya Dan sekarang guys Saya mau nunjukin Buat teman-teman semua ya Rumah kuno Peninggalan waktu perang badar Perang badar itu terjadi waktu Bulan puasa ya Bulan puasa ya Bulan suci ramadhan Tepatnya tanggal berapa bui? Tanggal 17 Nah sekarang guys Saya mau nunjukin nih Buat teman-teman semua ya Ini rumah Dibangun waktu jaman perang badar Dan sengaja diabadikan Tidak dirobohkan Sampai saat ini Padahal di pinggirnya itu Sudah dibangun rumah-rumah modern ya Bisa teman-teman lihat Ini Batu granit Batunya itu tertarapi Tapi ini bukan Uh Bukan dari semen Memang dari tanah liat ya Ada campuran juga Seperti jerami ya Iya Untuk memperkuat ininya Tuh ya Ini kebayang gak Waktu jaman perang badar Sampai saat ini Ini rumah masih berdiri kokoh Dan memang Bener-bener diabadikan Cuman Tidak dirawat ya Bu Atapnya itu pakai Pelepah Kurma Nah kita lihat Lebih dekat disini ya Tuh Atapnya itu pakai Pelepah Kurma Bisa teman-teman Bayangkan ini rumah Umurnya udah berapa Ribuan tahun ini ya Tuh atapnya kayak gini Sekarang kita keliling ya Ada beberapa lokasi Ini luas banget ya Tuh Cuman sebagian udah Jalannya ditutup Di pinggirnya itu Padahal rumahnya udah rumah Modern semua ya Bu ya Betul Yang sengaja mungkin Itu mungkin nanti mau ditutup semua Pak Pak Agar Untuk Melestarikan Melestarikan Bangunan ini Tulisannya Beladiah Jadi ini Tanahnya Tanah negara Tulisannya Nah Kalau yang saya perhatikan Jadi ini rumah Seperti Komplek perumahan Ya Bun Ya Karena ada Apa namanya Punya pintu Masing-masing Mungkin dulu Rumah Segede gini Waktu jaman Perang Badar ini Udah Mewah Guys ya Seperti perumahan Jaman sekarang lah Perumahan klaster Dan mungkin ini juga pohonnya Ini pohonnya Mungkin seperti kayu putih Seperti kalau dari jenis Ini bisa dirubah Tapi gak bisa dirubahin loh Gak bisa Ya Sampai pohon-pohonnya Coba lihat guys Masih berdiri kokoh Walaupun udah mati ini Ini Ada dua pertanyaan sebenarnya Mungkin ini Apakah pasar Yang sebelah sini Karena setiap ini Ada pintunya Atau Mungkin memang Komplek ini Komplek ini Komplek perumahan Komplek perumahan Waktu jaman Perang Badar dulu Nah Di Badar ini Memang seperti Kotak terpencil gitu ya Boy Lembah Iya lembah Dikelilingi sama Gunung Bebatua Tapi sumber Air banyak Sini Saya tak Takjub Sama ininya Boy Lempengan batu Lempengan batunya Seperti kayu Kalau dari Kejauhan Karena ini Batu granit Oh Rumah dulu kayak gini aja Iya Ini jari Tanah liat Dan ada sedikit jerami Yang bisa kita lihat Untuk memperkuat Ini Buat nempel Tuh guys ya Masya Allah Bun Apa komentar kamu Tentang rumah ini Sepertinya Sepertinya jaman dulu Jauh banget Dari Kata Mewah Mungkin waktu jaman dulu Mewah Jadi bentuknya itu sama Tapi ada Kotak-kotak itu Kalau pasar Bisa juga Pasar ya Bisa jadi mungkin Pasar Soalnya setiap pintunya Ada Ini ya kan Apa mungkin Setelah beberapa Ratus tahun Malah Dijadikan pasar Iya Tentang dulu guys ya Saya mau lihat Kesini Nah ini Allah Tuh Bisa masuk Ke sana Mana Ke jalur Ke seberang Kita lihat Kesini Cuma Sayang Gak Kayak gini Guys Tuh Tuh Ini takut Teroboh ya Ini kehujanan Kepanasan Tapi tetap Berdiri kokoh Ini apa Kamar atau apa Bu Tapi kalau rumah Dari tanah Liat Ini Kayaknya Ini ya Adem Saya sengaja Memang Seharian Ini Mau keliling Badar Karena di Badar ini Banyak banget Tempat Bersejarah Tuh Coba Ngedesain Pintu Waktu jaman dulu Tuh Jadi kita Kalau mau keluar Harus gini dulu Nah Harus Nunduk Bahkan Rumah Rasulullah Jauh dari Kata mewah Tapi memang Yang saya Perhatiin Jadi Mungkin Waktu di Jamannya Ini rumah Sudah wah Ini rumah Modern Di belakangnya Ada Perumahan Waktu Jaman Perang Badar Dan ini Tutup Sama Baladia Ya Boy Yang Yang Saya Heran Lagi Boy Tahu Nggak Apa Ngambil Tanahnya Ini Dimana Coba Mungkin Ini Tanah Di Sekitaran Sini Yang Di Ambil Sini Tuh Di Sekeliling Rumah Tua Ini Semuanya Sudah Rumah Modern Kesana Hanya Disini Yang Dan Masih Tetap Di Ini Di Pertahankan Dan Masih Banyak Yang Lainnya Tempat Tempat Seperti Ini Dan Memang Luas Banget Ya Boy Tuh Sampai Kesana Ada Yang Diseberang Coba Kita Jalan Kesana Dan Di Badar Ini Cuacanya Itu Beda Dengan Di Mekah Dan Dijedah Biasanya Ini Nanti Agak Siang Sedikit Makin Panas Karena Berada Di Antara Lembah Bebatuan Ya Disana Tuh Di Seberang Ini Ya Ini Masjid Apa Al-Aris 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 Dan Disini Sepi Tuh Ya Jalanan Juga Sepi Karena Memang Jauh Kemana Mana Disini Ya Boy Tapi Adem Iya Tuh Seberang Sana Juga Ada Tuh Ya Tapi Kalau Orang Nanya Kan Itu Nanya Rumahnya Siapa Keluarga Sini Zaman Dulu Iya Jadi Gak Ada Yang Rumah Sahabat Rumah Puno Aja Ini Masjid Ya Nah Saya Nyimpan Mobil Disini Tuh Ya Iya Banyak Nah Ini Ya Bun Apa Perasaan Kamu Sekarang Berada Di Kota Badar Ini Dimana Dulu Terjadi Peperangan Perang Pertama Kali Rasulullah Ya Iya Waktu Melawan Kaum Kapir Kuras Apa Perasaan Bayang Aja Zaman Dulu Kayak Gimana Gitu Ya Rumah Rumah Masih Ada Gitu Iya Rumah Masih Ada Oke Sekitulah Dulu Untuk Video Sehari Ini Jadi Bikin Videonya Pendek Pendek Aja Karena Memang Spot Disini Itu Banyak Tempat Sejarah Dan Nanti Kita Mau Ke Tempat Jabal Malaika Dimana Waktu Perang Badar Bala Tentara Pasukun Pasukan Rasulullah Itu Dibantu Sama Malaikat Doa Saya Buat Teman-teman Semua Di Tanah Badar Ini Bagi Yang Selalu Setia Nonton Video-video Saya Mudah-mudahan Dibundahkan Rezekinya Dan Bisa Menjalankan Ibadah Haji Dan Umroh Jangan Lupa Mampir Ke channel Friendly See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh